Polresta Jambi akhirnya mengungkap kasus penusukan berujung pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Talang Banjar. Polisi menangkap tiga tersangka yang kabur di Jakarta. Diketahui motif pembunuhan karena salah satu pelaku dituduh mabuk lem. Misteri kasus penusukan berujung pembunuhan terhadap firman syah warga Jambi Timur berhasil terungkap. Tim Satreskrim Polresta Jambi bersama tim Resmopol dan Metro Jaya berhasil menangkap tiga pelaku penusukan. Ketiga tersangka tersebut yakni Kadzavi warga Kelurahan Talang Bakung, kemudian Ahmad Zikri dan Ahmad Deki warga Kelurahan Wijayapura. Hubungan para pelaku adalah paman dan keponakan. Diketahui aksi pembunuhan terjadi pada Jumat 31 Juli 2020 sore di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Talang Banjar. Peristiwa penikaman ini terekam CCTV yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Kejadian bermula saat korban bersama temannya tengah berboncengan dengan sepeda motor. Ketiga tersangka melakukan pengeroyokan dan langsung menusuk korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun akibat luka fatal yang dialami korban. Akhirnya korban meninggal dunia di rumah sakit. Dalam keterangannya para tersangka nekat melakukan penusukan diakibatkan tidak terima sang keponakan ditegur dan dituduh mabuk lem. Sehingga ketiga tersangka mengeroyok korban dan kemudian melarikan diri ke Jakarta dan berkasa sedikit angkap. Kenapa mau nolong adik itu kenapa alasannya wang? Mereka nyangguluan wang. Mereka ada enggak ada mabuk dengan peneroyokan saya. Keadaan mabuk wang. Si korban? Si korban. Dengan mama begutah harus menghancurkan motor peneroyokan saya. Teman peneroyokan saya. Jadi sebagai om? Saya lagi tidur dibangun peneroyokan dengan spontan yang saya mencari-nyari. Ternyata saya dapat mengejar diak mereka setelah kuat yang. Memang korban harus mati dibuat wang? Enggak. Kita melakukannya tidak ada bian untuk membunuh wang. Selain mengamankan tersangka, petugas kepolisian turut mengamankan beberapa barang bukti. Yakni satu bilah pisau, selembar baju korban, dan satu unit sepeda motor. Tersangka terancam pasal berlapis dengan pasal 355 Junto, pasal 355, dan pasal 170 KUH Pidana. Ketika tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Perkara penganiaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Jadi pasal yang disangkalkan, pasal 355. 355 ayat 1, dan 2. KUH Pidana, Junto pasal 353 ayat 1, dan ayat 3. KUH Pidana, Junto pasal 351 ayat 1, dan 3. Dan pasal 170 ayat 2 KUH Pidana, Junto pasal 351 ayat 1, dan 3. Dan pasal 170 ayat 2 KUH Pidana, Junto pasal 351 ayat 1, dan 3. Ini MK ini umur 15 tahun, kemudian AZR umur 16 tahun, kemudian ADZ umur 38 tahun. Korban, Saudara Firman Shah, dan Saksi Made datang ke gerbang SMK. Kumbu Sakti, yang bersangkutan menegur tersangka. Kemudian tersangka ini tidak terima. Dan lalu tersangka pulang ke rumah dan mengambil sepila pisau. Dan memberitahukan kepada tersangka ADZ. Sesaat kemudian melintas di dekat SMK umur Sakti. Kedua tersangka berperempasan dengan korban dan saksi Made. Selanjutnya terjadilah perkelahian. Sudah melarikan diri, sudah akan menyeberang ke Pulau Jawa melalui pelabuhan Bakauni. Asar Patahami, JET TV melaporkan.